Senin pagi, artis Nikita Mirzani mendatangi kantor Polresta Serangkota, Banten untuk menjalankan aturan wajib lapor terkait dengan kasus dugaan pelanggaran Undang-Undang ITE yang sedang menjeratnya. Didampingi sahabatnya Fitri Salhuteru, Nikita Mirzani menyatakan kedatangannya hari ini bertujuan menyampaikan keterangan saksi dan menyerahkan sejumlah bukti yang diperlukan oleh pihak kepolisian. Dia berharap dengan memenuhi kewajibannya melapor, kasus yang sedang dihadapi dapat menemukan titik terang dan segera selesai. Seperti diketahui, Nikita Mirzani dilaporkan oleh seorang pengusaha atas tuduhan melakukan pencemaran nama baik dengan unggahan di akun Instagram miliknya. Nikita dijerat dengan pasal Undang-Undang ITE dan telah ditetapkan sebagai tersangka. Hari ini, Nikita mengajukan saksi dari pihaknya Nikita dan saya akan bersaksi dengan DA Niva. Saya tahu persis himbawan yang Miki maksud itu ditujukan untuk siapa dan apa isi himbawannya itu dan apa bukti yang Miki punya, tentu saya akan utarakan.